Proses pencarian korban longsor tambang bas ilegal desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwabat Timur Bonebalongo, memasuki hari keempat. Sebanyak 48 tim sahar gabungan kembali dikerahkan ke lokasi longsor. Proses pencarian dibagi ke dua lokasi. Titik bor 1 dan 3, serta titik bor 17 dan 18. Dengan mengerahkan 48 personil ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Tim diberangkatkan dengan menggunakan ojek motor hingga nanti di titik yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Hingga pukul 22.30 waktu ini di tengah, data masuk ke tim sahar ada sebanyak 135 orang yang menjadi korban longsor dengan rencian. Meninggal 23 orang, selamat 81 orang, dan masih dinyatakan hilang 31 orang. Pembesar proses pencarian korban longsor tambang bas ilegal di desa Tulabolo Timur Bonebalongo, memasuki hari keempat. Ada sebanyak 273 personil yang sudah berada di lokasi longsor untuk melakukan pencarian. Proses pencarian korban longsor tambang bas ilegal desa Tulabolo Timur di Kecamatan Suawa Timur memasuki hari keempat. Proses pencarian akan dilakukan secara manual. Namun, sejak sore kemarin, di lokasi sudah ada satu alat berat milik PT Gorantala Mineral yang mulai melakukan proses pencarian. Ada pun pencarian dibagi ke dalam dua lokasi, yaitu titik bor 1 dan 3, serta titik bor 17 dan 18. Selain itu, proses evakuasi menggunakan helikopter masih akan terus dilakukan, namun tentunya melihat kondisi cuaca. Informasi dari data tim SAR pemirsa, ada sebanyak 135 orang yang menjadi korban longsor. Meninggal 23 orang, selamat 81 orang, dan dinyatakan hilang 31 orang. Rencana masih menggunakan helikopter, tapi kita lihat cuaca, karena cuaca hari ini hujan, kemungkinan kita melihat situasi dulu. Kalau pencarian secara manual masih memungkinkan, walaupun hujan, artinya kita menyesuaikan dengan cuaca yang ada di atas. Personil yang ada di atas sampai saat ini itu ada 273 personil. Pemirsa, kami hadirkan data terbaru dari korban pencarian longsor di tambang embas ilegal di provinsi Gorontalo. Data korban sementara longsor tambang Gorontalo pemirsa di mana meninggal dunia ada 23 orang, selamat 81 orang, dan dalam pencarian 31 orang. Dengan total jumlah korban ada 135 orang. Ini terjadi di kawasan pertambangan embas tradisional di desa Tulabolo, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Upaya pencarian dan juga evakuasi korban losor pertambangan embas tradisional di Bonebolango masih mengalami banyak hambatan hingga saat ini. Sehingga masih ada 31 orang yang basi dalam proses evakuasi pencarian tim sargabungan dan juga relawan. Sekitarianrutta. Sekitarian panunjukannya ter cause kerana beli bila确angan dan juga penarikan deepensi ber Contractor. Apaya pencarian tarian subunjukannya sehingga. Sekitarian, sayaちは hopes einzige kamu mengalami trzy dingen untuk mengalami membagi Boldonia Media. Masih membangunan logoman awal dan pencarian sejahtera di beli kerana dalam matah Inilah fundasi campurrico ini menarik ke sehingga benar. Terima kasih.